Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Bertemu kembali bersama channel Pak Guru Masak Kali ini saya akan membuat salah satu kue dari adonan cair atau better Apa itu better? Better adalah adonan mentah yang terbuat dari cairan Konsistensinya tidak terlalu padat, juga tidak terlalu encer Bayangkan seperti adonan membuat brownies atau membuat kulit pisang goreng Nah adonan cair apa yang akan saya buat? Kali ini saya akan membuat pineapple fritters atau nanas goreng Alat-alat untuk membuat pineapple fritters adalah Pisau Standless bowl atau bascom standless Scale atau timbangan Saringan sebagai alat penyaring makanan setelah digoreng Tongs atau alat penjepit makanan Ballon whisk atau alat untuk mengaduk adonan Bahan-bahan untuk membuat pineapple fritters adalah Pung terigu 125 gram Mentega 25 gram Dicairkan atau dilelehkan Susu cair 250 cc Putih telur 1 butir Gula pasir 50 gram atau sesuai selera Minyak goreng sebanyak 350 cc atau secukupnya Untuk membuat pineapple fritters tentu bahan dasar atau bahan utamanya adalah Satu buah nanas Langkah-langkah atau cara membuat pineapple fritters atau nanas goreng adalah Pertama kita akan kupas nanas Perhatikan cara mengupasnya Seperti ini Kedua ujung nanas kita potong Ya seperti ini Lalu Buang secara tebal seperti ini Ini lebih mudah Jadi kita tidak repot membuang bagian-bagian kotoran dari kulit nanas ini Kita langsung mengupasnya dengan tebal Memutar seperti ini Tuh Jadi langsung bersih dia Sudah bersih seperti ini Kita iris Melingkar atau slice seperti ini Tebalnya kurang lebih 1 cm Nah Setelah seperti ini Perhatikan Saya akan membuang bagian tulang dari nanas ini Dengan ring cutter Ya dengan ring cutter Nah jadi yang tulangnya dibuang Seperti ini Nah kalau sudah selesai seperti ini Sudah bersih Kita rendam dalam air Airnya dapat diberi dengan garam Sedikit atau dengan Air lemon Atau jeruk nipis Ya supaya Nanasnya tidak terasa gatel Tapi biasanya sih kalau nanas ini Sudah tidak ada rasa gatelnya Nah kita rendam Seperti ini Biarkan Lalu saya akan menyiapkan Bahan kulitnya Atau bahan cairannya Membuat Adonan cair Atau kulitnya Yaitu tepung terigu 125 gram Kita masukkan Kemudian Gula pasir Ini 50 gram Ya setelah itu Kita masukkan Telur Tapi hanya putihnya saja Nah seperti ini Hanya putihnya saja Kuningnya kita letakkan disini Ya kita aduk Nah kita masukkan Cairannya yaitu susu Ya Tuh adonannya Adonannya seperti Mengental ya Adonan cair ini Seperti Kalau kita akan membuat Pisang goreng Tapi kali ini Kita akan membuat Nanas goreng Nah seperti ini Teksturnya Dan sekarang Kita masukkan Butter Atau mentega cair Dijelasin pak Mentega yang tadi Mentega cair ini Rasanya sudah Gurih Itu mentega cair Namanya Oke seperti ini Adonannya sudah Jadi Sekarang Waktunya kita akan Menggoreng Nanas Nah Nanas yang tadi Sudah direndam Dengan air garam Atau dengan air Jeruk lemon Kita tiriskan Kita tiriskan Supaya airnya berkurang Seperti ini Seperti ini Apinya Setelah nanas Ditiriskan Sekarang kita Celupkan Kedalam adonan cair Ya Celupkan Kedalam adonan cair Lalu kita Aduk Seperti ini Dan siap Untuk digoreng Tadi minyaknya Sudah panas Nah Ini sudah Coklat warnanya Dan sudah Waktunya kita Untuk angkat Dari penggorengan Nah seperti ini Hasilnya Waktunya coklat Kekuningan Kita tiriskan Pineapple Fritters Atau Nanas goreng Ya Kita akan lanjutkan Menggoreng Hingga adonan Dengan nanas ini Selesai Proses Menggoreng Adonan Fritters Atau Pineapple Fritters ini Sudah selesai Sekarang kita Waktunya untuk Menata Atau Plating Seperti ini Ini warnanya Kuning Kecoklatan Nah Seperti ini Nanas goreng Sekarang Kita beri Garnis Dengan Gula halus Nah seperti ini Kita akan Ambil gula halus Sedikit Ya Hanya Sebagai Pemanis Saja Kalau sudah Sekarang Kita akan Menambahkan Buah Cherry Untuk Hiasannya Nah ini dia Pineapple Fritters Atau Nanas goreng Terbuat Dari Adonan Cair Atau Butter Sekarang Waktunya Kita Untuk Mengevaluasi Dari segi Rasa Tekstur Dan Warna Ya Kita akan Lihat Dari Tekstur Dulu Nah Tekstur Kulitnya Atau Adonan Cairnya Dia kering Atau Crispy Tidak Terlalu Tebal Memang Kita Coba Rasanya Seger Manis Asam Buah Nanas Ini Enak Banget Dimakan Di Terik Matahari Sekarang Ini Lihat Mataharinya Terik Panas Makan Nanas Goreng Seger Banget Ada Kriuk Kriuknya Ada Manis Manis Dari Gula Halus Yang Ditaburin Ini Perpaduan Yang Pas Banget Lihat Nanas Seger Banget Enak Banget Gak Seger Rasa Pas Dimakan Ketika Terik Matahari Untuk Warna Ini Sudah pas Kuning Kecoklatan Demikianlah Praktek Kita hari ini Membuat Adonan Cair Atau Better Sekali lagi Saya beri kesimpulan Bahwa Better adalah Adonan mentah Yang terbuat Dari bahan Cair Yaitu Tepung Telur Dan Susu Hasil Hasil Hasilnya Seperti Ini Dan Saya Akan Memberikan Tips Ya Tips Dan Trik Adalah Kita Pergunakan Buah Buahan Yang Segar Pilihlah Buah Buahan Yang Segar Selain Buah Nanas Dapat Juga Menggunakan Buah Apel Atau Kalau Teman Teman Di Rumah Biasa Menggunakan Pisang Goreng Silahkan Kemudian Menggunakan Minyak Yang Banyak Saat Menggoreng Dan Kedalam Keadaan Panas Jadi Ketika Masuk Dia Langsung Membuat Warna Menjadi Brown Atau Coklat Dari Kulit Nanas Goreng Tersebut Kemudian Tips Yang Ketika Adalah Pergunakan Gula Gula Pasir Pada Adonan Secukupnya Karena Gula Pasir Itu Akan Membuat Adonan Cepat Brown Atau Cepat Matang Jadi Kita Adonannya Itu Gula Pasir Cukup Sedikit Saja Dan Untuk Menambah Manis Bisa Disajikan Ditambahkan Pada Saat Menyajikan Yaitu Dengan Gula Halus Baiklah Selesai Sudah Praktek Kita Membuat Pineapple Fritters Atau Nanas Goreng Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Video Pembelajaran Selanjutnya Bersama Channel Pak Guru Masak Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Bila Tuh Fik Hidayah Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh 가요 Sayura